Rahasia 180 Patung Mas Jelit 23 Ada dikatakan, bahkan menceritakan keadaan perkampungan ini dengan sangat jelas, jawab si Jagal. Jika begitu kenapa kau berani datang kemarin tanya Itzik Sinkai? Kenapa tidak berani? Kalau berhasil akan terima 10 kati emas, bila gagal paling-paling cuma mati saja, masa perlu gentar pengemis tua manggut-manggut, lalu tanyanya kepada Lok Ching Hui, kira bagaimana Lok Heng akan membereskan orang ini di akan bekas anak buah Hang Heng, ujar Lok Ching Hui dengan tertawa. Silakan kira bagaimana sebaiknya akan Hang Heng bereskan dia, segera Itzik Sinkai menyeret Oket Tsu Hou keluar rumah, tanpa bicara lagi ia keperuk kepala orang dengan pentungnya, rak, kontan kepala Oket Tsu Hou pecah dan otak berceceran dan roboh binasa. Setelah pengemis tua itu masuk lagi ke dalam rumah baru Lok Ching Hui berkata kepada Ing Ang Bi, nah, sekarang ceritakan Ang Bi, siapakah si pengganas yang membunuh ke-18 tokoh dahulu itu dia bukan lain daripada Tiamong Ciong Li Cintuturin Ang Bi. Keterangan ini sungguh serupa bunyi guntur di siang bolong, semua orang sama melonjak kaget dan berseru, apa katamu? Kau bilang Tiamong Ciong Li Cinturin Ang Bi mengangguk dan menjawab, betul, Tiamong Ciong Li Cinturin pucat air muka Lok Ching Hui berempat dan saling pandang dengan melongo. Sungguh, ini benar-benar peristiwa yang mengagetkan orang, bila mana orang tidak mendengar sendiri keterangan itu keluar dari mulut Iang Bi, mungkin tiada seorang pun di dunia ini mau percaya bahwa orang yang membunuh ke-18 tokoh dunia persilatan di HWL Yongkok dahulu itu ialah Tiamong Ciong Li Cinturin yang dipuja itu. Dan sekarang, meski Lok Ching Hui berempat tahu apa yang dikatakan Ing Ang Bi itu pasti bukan omong kosong belaka, namun mereka tetap tidak berani percaya apa yang dikatakan itu adalah kejadian yang sebenarnya, sebab terlampau tidak masuk di akal bila mana dikatakan Tiamong Ciong Li Cinturin adalah si pengganas yang keji itu. Walaupun Ciong Li Cinturin bukanlah tokoh yang suka bertindak membela keadilan serupa kebiasaan Lok Ching Hui, tapi ia pun seorang tokoh dari golongan putih yang sukar dicari ciri kejelekannya. Sejak mendapat nama sebagai tokoh utama, belum pernah diketahui dia berbuat sesuatu yang bertentangan dengan kebenaran dan keadilan, apalagi sekarang dia sudah berusia hampir 80 tahun, juga tokoh utama yang dipuja oleh segenap orang persilatan, dengan alasan apakah dia perlu membunuh ke-18 tokoh dunia persilatan itu. Sebab itulah setelah Lok Ching Hui berempat termangu-mangu sejenak, tanpa terasa mereka sama mengjeleng kepala sebagai tanda tidak habis mengerti mengapa Tiamong Ciong Li bisa berbuat demikian. In Ang Di memandang Lok Ching Hui dengan sayu, katanya kemudian, Paman Lok, apakah engkau tidak percaya atas keteranganku ya, sungguh sukar untuk dipercaya, jawab Lok Ching Hui. Tanpa terasa air mat meleleh di peti In Ang Di, ucapnya, jika begitu, Paman Lok menganggap keteranganku hanya karangan belaka tanpa dasar bukan begitu maksudku, aku percaya penuh apa yang kau katakan itu pasti betul, ujar Lok Ching Hui. Jika begitu, In Ang Di merasa bingung. Lok Ching Hui menghela nafas, katanya, Ang Di, coba ceritakan saja dari awal hingga akhir apa yang menjadi sebab timbulannya peristiwa tragis itu. Ang Di mengiakan dan mulai bertutur, urusan harus diceritakan mulai dari berakhirnya pertemuan besar tokoh persilatan belasan tahun yang lalu itu. Mungkin Paman Lok masih ingat sesudah Hayah dan KL7 tokoh lain mengalami kekalahan dari medan pertandingan itu, mereka lalu membentuk sebuah perhimpunan yang disebut Kiam Sut Gian QHWE, Forum Diskusi Ilmu Pedang, Ya, betul, jawab Lok Ching Hui. Di antara ke-18 tokoh itu ada 12 orang berkedudukan sebagai ketua sesuatu perguruan. Dengan sendirinya mereka merasa malu karena dalam pertandingan itu mereka tidak dapat masuk ke tingkatan atas, maka mereka lantas membentuk forum diskusi itu dengan harapan akan dapat menciptakan semacam ilmu permainan pedang mahasakti untuk mengalahkan Ciong Li Chin dan juga diriku. Begitulah, sambungin Ang Li. Tapi Paman Lok mungkin juga tahu sesungguhnya ayahku dan kelompoknya itu tidak menaruh dendam kepada Ciong Li Chin dan Paman Lok, mereka hanya menjadikan kemahiran ilmu pedang kalian saja sebagai sasaran. Ini pun aku ketahui, kata Lok Ching Hui, Bahwa mereka dapat mengesampingkan perbedaan aliran-aliran dan golongan dan melulu mengutamakan memperdalam kungfu sejati, hal ini memang harus dipuji. Sebab itulah aku sangat senang ketika mendengar kabar terbentuknya perhimpunan diskusi mereka itu. Ciong Li Chin juga menunjuk rasa gembiranya. Cuma sayang forum diskusi itu hanya berlangsung dua kali, lalu dibubarkan entah apa sebabnya tidak, tidak dibubarkan, ujar Ang Li. Oh, tidak dibubarkan Lok Ching Hui menegas dengan tercengang. Betul, sesudah dua kali berkumpul di antara kelompok ayahku itu, lalu timbul berbagai macam isu di dunia persilatan, katanya biarpun tercipta kungfu maha tinggi dari ke-18 tokoh itu dan dapat mengalahkan Kiamong Ciong Li Chin, kemenangan itu pun dirasakan kurang sportif dan macam-macam isu-isu. Paman Lok menurut pendapatmu, apakah tepat isu yang disebarkan itu tentu saja tidak tepat pandangan orang itu, jawab Lok Ching Hui dengan prihatin. Mereka tidak menyadari bahwa kungfu sejati pada awalnya juga timbul dari hasil ciptaan orang banyak, tentu saja tidak menyadari bahwa kungfu sejati pada awalnya juga timbul dari hasil ciptaan orang banyak, akan tetapi ayah dan kelompoknya justru sukar menahan derasnya isu yang mencemoohkan itu. Maka kelompok diskusi mereka yang semula dibentuk secara terbuka itu lantas berubah menjadi berlangsung. Secara rahasia. Setiap tahun berkumpul satu kali, lamanya berkumpul sebulan tempatnya adalah Holi Wong Kok. Nona itu berhenti sejenak, lalu menyambung lagi, sejak kelompok diskusi itu berlangsung secara rahasia karena merasa ingin tahu sering aku minta ayah membawaku ikut dalam pertemuan mereka untuk menambah pengalaman. Akan tetapi permintaanku selalu ditolak ayah. Lok Ching Hui tersenyum dan menyela, Waktu itu usiamu baru 13-14 tahun baru seorang darah cilik yang belum tahu urusan dengan sendirinya ayahmu tidak mau membawamu mengikuti pertemuan yang penting itu. Muka Angbi menjadi merah, ya, namun aku justru sangat ingin tahu sebab setiap kali ayah pulang dari pertemuan itu jelas ilmu pedangnya lantas tambah maju setingkat. Sebenarnya ayahmu terkenal liai dengan ruyungnya, tak tersangka kemudian dia jadi menyukai permainan pedang, ujar Lok Ching Hui dengan tertawa. Selama 20 tahun ayah mendalami permainan ruyung, rasanya tiada orang kedua lagi yang dapat melampaui beliau, sebab itulah ayah merasa kurang tertarik lagi, lalu berganti haluan dan berlatih ilmu pedang, hanya 3 tahun hasilnya ternyata tidak lagi di bawah para pimpinan berbagai perguruan lain. Betul, ayahmu memang seorang jenius dunia persilatan, puji Lok Ching Hui. Masih aku ingat waktu pertemuan besar dulu aku lihat dia bertanding dengan Sampai di sini ia berpaling ke arah Tio Kiam Siang Sing dan menyambung dengan tertawa, Tio Kiam Siang Sing ini, pernah dia aku katakan sesuatu kepada Ang Pang Chu. Ya, Lok Heng bilang, bila berlatih lagi 10 tahun, ilmu pedang orang ini pasti akan mencapai 5 besar. Ai, sayang orang pandai cekak umur, tahu-tahu dia sudah dicelakai orang, peristiwanya terjadi pada pertemuan yang ke-6, tuturin Ang di lebih lanjut dengan mencucurkan air mata. Sebelum berkumpul, entah berita apa yang diterima oleh ayahku, dia kelihatan hati tidak tentram. Pernah aku tanya apakah terjadi sesuatu pada kelompok diskusinya, namun ayah tidak mau menjawab. Sebab itulah diam-diam keputusan akan ikut pergi melihat apa yang terjadi. Waktu itu kamu tidak tahu bahwa tempat berkumpul itu terletak di HWL Yongkok, tanya Ritsik Sinkai. Betul, jawab Pangbi, maka begitu ayah berangkat, diam-diam aku susul dan menguntit sampai di HWL Yongkok. Keadaan lembah gunung itu sangat terjal, dengan susah payah dapatlah aku rambat sampai di puncak HWL Yongkok. Waktu mengintip ke bawah, aku lihat kelompok ayah berjumlah 18 orang duduk melingkar di situ, mereka duduk diam saja seperti belum ada pembicaraan. Puncak tebing itu ada berapa tingginya dari dasar lembah tanya pula si pengemis tua. Kira-kira seratusan meter, tuturang di sebab itulah umpama mereka berbicara juga takkan aku dengar. Jadi begitu, dari mana kau tahu mereka tidak berbicara tanya pengemis tua. Sebab aku lihat mereka tetap duduk tenang saja tanpa bergerak dan juga tidak ada yang memperlihatkan sesuatu gerak tangan atau kaki. Jadi maksudmu, mungkin mereka sedang menunggu seseorang umpamanya tanya Lok Ching Hui. Tepat, Ang Bi mengangguk. Melihat gelagatnya, jelas mereka sedang menunggu seseorang. Sebab itulah waktu itu aku merasa heran dan tidak mengerti, sebab pertemuan kelompok ayah itu dilakukan secara rahasia, siapakah yang akan bertemu dengan mereka selagi mereka melangsungkan pertemuan rahasia. Selagi aku sanksikan hal itu, tiba-tiba terlihat di puncak tebing seberang sana ada setitik bayangan warna biru melayang turun ke dasar lembah bagai batu meteor cepatnya. Hanya dalam sekejap saja orang itu sudah sampai di dasar lembah, waktu itu hanya dapat aku lihat orang itu adalah seorang kakek berambut putih berbaju biru, orang itu mendekati kelompok ayahku yang sedang duduk itu serentak ke delapan belas tokoh itu berdiri dan memberi hormat kepada si kakek. Lalu mereka bicara sebentar dan terlihat si kakek mengeluarkan sesuatu serupa kotak dan diserahkan kepada ketua si Yau Lim Pai, kemudian dia mohon diri dan berlari cepat ke arah puncak tebing tempat sembunyiku. Kuatir dipergoki, cepat aku sembunyi di tengah semak rumput yang lebat. Tidak lama aku lihat kakek berambut putih itu sudah sampai di atas dan melayang lewat belasan meter di samping tempat sembunyiku. Waktu itulah baru dapat aku lihat jelas dia bukan lain daripada Kiamong Ciong Licin. Benar-benar kau kenali dia sebagai Ciong Licin dan tidak keliru lihat Lok Ching Hui menegas. Tidak mungkin keliru pernah dua kali aku lihat dia, pasti tidak salah lagi, jawab Ang Di. Baik, teruskan ceritamu, Lok Ching Hui mengangguk. Setelah aku lihat jelas dia adalah Kiamong Ciong Licin, sama sekali tidak aku rasakan sesuatu keganjilan, tutur Ang Di dengan pedih. Siapa tahu setelah aku pandang lagi ke dalam lembah tiba-tiba aku lihat kelompok ayah yang berjumlah 18 orang itu sama terhuyung-huyung seperti orang mabuk. Ketika itu masih aku sangka mereka sedang berlatih semacam kung fu aneh. Tak terduga hanya sebentar saja aku lihat mereka sama roboh secara berturut-turut, lalu tidak bergerak lagi. Pada saat itu juga, mendadak aku lihat Kiamong Ciong Licin yang baru pergi itu muncul kembali, cepat aku sembunyi lagi di tengah semak rumput. Aku lihat setiba di tepi-tebing dan melongok ke dalam lembah, lalu ia menengadah dan terbahak-bahak gembira. Sampai sekian lama ia tertawa, habis itu baru dia meninggalkan tepi-tebing curam itu dengan bersemangat riang. Setelah dia pergi jauh barulah aku cari jalan untuk turun ke dasar lembah, aku lihat tubuh ke-18 orang yang menggeletak di situ berubah hitam, metal, pelinga dan hidung berdarah, semua sudah meninggal. Waktu itu rasanya aku pun roboh pingsan sehingga apa yang terjadi selanjutnya tidak aku ketahui. Nah, Paman Lok, bukankah aku, aku? Lok Ching Hui menghela nafas gegetun, ya, lantaran melihat kematian ayahmu yang mengenaskan itu, batinmu terpukul hebat sehingga terganggu urat sarafmu, kemudian orang melihat kamu berkeliaran di sekitar HWL Yongkok, ada yang melaporkan hal itu padaku. Maka berita tentang terbunuhnya ayahmu dan kelompoknya lantas tersiar dan menggemparkan dunia persilatan, kemudian Paman Lok lantas membawaku pulang ke Celok Losan sini tanya Inang Bi dengan air metal bercucuran. Betul, sahut Lok Ching Hui. Waktu itu sudah dapat aku duga mungkin terganggunya pikiranmu mungkin lantaran menyaksikan kejadian yang menimpa ayahmu, maka aku putuskan harus, harus menyembuhkan penyakitmu, dan syukurlah sekarang kesehatanmu sudah pulih kembali. Sejak ayah meninggal, sudah berulang berapa lamakah hingga sekarang tanya Ang Bi dengan menangis. Sudah tiga tahun tujuh bulan. Mendada Ang Bi merosot ke bawah tempat tidur dan berlutut di depan Lok Ching Hui, ratapnya sambil merangkul kaki orang tua itu, Oh, Paman Lok, Mohon Engka Sudi membalaskan sakit hati ayah dan membunuh bangsa Ciong Licin, cincang tubuhnya hingga hancur lebur. Berjanjilah Paman aku mohon engkau berjanji. Lok Ching Hui mengangkat bangun nona itu, lalu ia mondar-mandir di dalam kamar akhir ia berhenti dan menatap It Sik Sinkai, katanya dengan tersenyum getir. Ang Heng bagaimana pandanganmu si pengemis tua mengangkat bahu dan menjawab, aku tidak dapat memberi komentar apa-apa apakah kau percaya si tua Ciong Licin itu adalah si pengganas yang membunuh ke-18 tokoh di HWL Yongko ini. Tanya Lok Ching Hui. Mestinya aku tidak percaya, jawab pengemis, tua. Tapi apa mau dikatakan lagi, kejadian itu disaksikan sendiri oleh nona-in, jadi kau percaya si tua Ciong Licin adalah pembunuhnya? Tidak, aku tidak mempunyai komentar apapun, si pengemis tua menggeleng. Dan bagaimana dengan pandangan Hon Heng tangan Lok Ching Hui terhadap Tio Kiam Sian Sing Hon Keng Ting? Sambil merabah dagu Hon Keng Ting termenung sejenak, katanya kemudian, rasanya aku pun tidak percaya Ciong Licin dapat melakukan hal ini, namun apa yang terjadi itu dilihat sendiri oleh nona-in ini menjadi, menjadi aneh. Lantas apa alasan kalian tidak dapat mempercayai situa Ciong Licin adalah si pengganas nyatanya Lok Ching Hui. Untuk memberi alasannya diperlukan mempelajari dulu sebuah musababnya ke-18 tokoh itu sampai dimusuhi dan dibunuh orang, ujar Tio Kiam Sian Sing. Sebabnya ke-18 tokoh itu dibunuh, dengan sendirinya lantaran ada orang khawatir ilmu pedang yang akan diciptakan mereka itu akan jauh mengalahkan mereka dahulu pantas dicurigai, Jika begitu, jadi Kiam Mong Ciong Licin, Kiam Holok Ching Hui, Tepi Sin Kun Pautian Bun dan Engkau It Si Sin Kai juga tak terlepas dari tersangkatannya Tio Kian Sian Sing. Memang begitulah, sahut si pengemis tua. Selain itu masih ada lagi Sembisin Ongpek Lipin, Loholi Cukat Leng dan tokoh terkemuka yang lain, coba kita bicara mengenai Ciong Licin dahulu, ujar Lok Ching Hui. Menurut pendapat kalian, apa alasannya dia tidak membunuh orang dan bukan alasannya dia membunuh ke-18 tokoh itu untuk dia hanya perlu ditanyakan apa alasannya dia tidak membunuh orang dan bukan alasannya membunuh orang, Tukas Tio Kiam Sian Sing. Apa maksudku alasannya tidak membunuh orang tanya Lok Ching Hui? Kita sama tahu, Kung Fu Ciong Licin diakui sebagai nomor satu di dunia. Untuk memadai dia sedikitnya ke-18 tokoh itu harus berlatih lagi belasan tahun, padahal selama belasan tahun kemudian upama Ciong Licin masih hidup juga pasti sudah berwujud kakek-kakek yang loyo dan tidak lama lagi sisa hidupnya tidak nanti dia mau berlomba lagi dengan orang lain. Sebab itulah biarpun dipandang dari sudut manapun, mutlak Ciong Licin tidak ada alasan buat membunuh ke-18 tokoh itu, ucapan Hon Heng memang sama dengan apa yang kau pikirkan. Kata Lok Ching Hui, aku pun berpendapat tidak ada alasan bagi Ciong Licin untuk membunuh mereka, Tio Kiam Sian Sing melirik In Ang Di sekejap lalu berkata pula, tapi nona ini justru menyaksikan sendiri mereka dibunuh oleh Ciong Licin. He he, lantas kera bagaimana memberi penjelasan akan fakta ini hanya ada suatu dalih untuk menjelaskan peristiwa ini, yaitu Ciong Licin yang dilihat nona, itu adalah Ciong Licin palsu, ucap Lok Ching Hui. Hah, palsu seru Tio Kiam Sian Sing dan Ang Di berbareng dengan melengak. Ya, orang itu menyamar sebagai Ciong Licin dan menghadiahkan sekotak racun dengan pura-pura menyatakan sebagai obat yang dapat menambah kekuatan mereka, tutur Lok Ching Hui. Mengingat Tiamong Ciong Licin adalah orang yang terhormat, ke-18 tokoh itu tentu saja tidak curiga, akibatnya mereka masuk perangkap orang itu, perkiraan Lok Heng ini memang masuk di akal, namun masih perlu dibuktikan lagi, ujar It Sik Sien Kai tersenyum. Kera bagaimana membuktikannya, tanya Tio Kiam Sian Sing. Sangat sederhana, kata Lok Ching Hui. Biar aku pergi ke H.O.G. San untuk mengunjungi situa Ciong Licin. Setiba di sana apakah benar Ciong Licin itu si pengganas atau bukan tentu segera akan ketahuan, betul, pengemis tua bersedia mendampingi Lok Heng ke H.O.G. San, tukas It Sik Sien Kai. Tentu saja Lok Ching Hui sangat senang dapat ditemani pengemis tua, segera ia memberi pesan kepada Sukiya Meng, anak Heng, boleh bermenah seperlunya, biar kita berangkat sekarang juga. Tidak lama Lok Ching Hui, It Sik Sien Kai, Sukiya Meng dan In Ang Bi berempat sudah meninggalkan Kiu Kiong San dan menuju ke arah barat. Hari ini mereka cuma menempuh sejauh tiga puluhan li, lalu mondok di suatu pedusunan, esoknya mereka sampai di kota Chong, yang, di sini mereka menyewa kereta untuk meneruskan perjalanan. H.O.G. San terletak ratusan li di sebelah barat kota Kang Leng, di tepi utara sungai Yang C dan berhadapan dengan Heng Bun San yang terletak di seberangnya. Menurut rencana Lok Ching Hui, dengan menumpang kereta sampai di Liu Kauke, lalu akan menumpang kapal untuk menuju ke hulu, dengan demikian antara sepuluh hari kemudian akan sampai di tempat tujuan. Mendengar akan menumpang kapal, It Sik Sien Kai lantas berkata, menumpang kapal tidak lebih cepat daripada menunggang kuda, mengapa kita tidak membeli empat ekor kuda saja menunggang kuda memang bisa lebih cepat, tapi kurang aman, ujar Lok Ching Hui dengan tertawa. Apakah Lok Heng menganggap mereka masih akan membuat susah Nona ini tanya si pengemis tua? Tidak, sebab kalau orang berkedok hijau itu benar Ciong Licin adanya, bila dia melihat perjalanan kita ini, tentu ia tahu rahasianya telah terbongkar maka orang yang akan dibinasakannya tidak lagi hanya Nona Ing seorang melainkan kita berempat. Maka menumpang kapal akan lebih aman daripada menunggang kuda, sekaligus juga mengurangi kerepotan harus mencari tempat bermalam setiap hari, betul juga ucapanmu, si pengemis tua mengangguk. Menumpang kapal juga lebih gampang untuk menjaga segala kemungkinan, pula dapat langsung mencapai H.O.G. San. Dari sini ke Lio Kau Keh juga masih ratusan li jauhnya, maka selama dua hari ini kita perlu lebih berhati-hati, kata Lok Ching Hui. Kira-kira kapan baru akan sampai di Lio Kau Keh tanya Kiameng. Mungkin menjelang luhor esok kelusa, jawab Lok Ching Hui. Jika begitu, yang perlu kita perhatikan malam nanti, kata Kiameng. Bila malam nanti tidak terjadi sesuatu, perjalanan selanjutnya tentu takkan menjadi soal lagi, maka pada waktu maghrib, ketika mereka tinggal di hotel dalam kota Koh Kin untuk bermalam, kecuali Inang Li, Lok Ching Hui, It Sik Sien Kai dan Su Kiameng bertiga belum lagi tidur dan sedang duduk semadi dalam kamar untuk menjaga segala kemungkinan. Namun semalaman tetap tidak terjadi apapun. Menjelang lohor hari ketiga, sampailah mereka dengan selamat di Lio Kau Keh, suatu tempat tambangan di hulu Tiang Keng. Setelah istirahat sekadarnya, lalu mereka mendatangi tempat penyeberangan. Baru sampai di tepi sungai segera terlihat ada sebuah kapal barang berlabuh di situ. Kiameng merasa menumpang kapal barang akan lebih mantap, setelah minta persetujuan sang guru, ia lantas berseru, Wahai bapak itu, apakah kapal kalian hendak berlayar menuju ke hulu? Betul, akan berlayar ke Gijiong, sahut seorang anak kapal. Kapal akan mengangkat jangkartannya Kiameng pula. Hampir, tidak lama lagi, sahut si anak kapal. Apakah tuan kamu ada barang muatan bukan barang? Kami berempat hendak pergi ke H.O.G. San, apakah kapal kalian mau menerima penumpang? Wah, untuk ini harus aku tanyakan dulu kepada juragan kapal, jawab anak kapal itu. Jika begitu, mohon bantuanmu, coba ditanyakan, pinta Kiameng. Anak kapal itu mengiakan dan turun ke bawah anjungan, tidak lama kemudian muncul seorang tua dan menyapa, Apakah tuan berempat ingin ke H.O.G. San? Betul, apa bisa tanya Kiameng? Tapi dalam kapal kami hanya ada dua kamar kabin, bila mana tuan berempat mau berdasarkan sedikit boleh silakan naik kemari, jawab orang tua itu. Sukiameng lantas tanya pendapat Sang Guru dan Lok Ching Hui ternyata tidak keberatan. Mereka berempat lantas bergegas melompat ke atas kapal barang itu. Numpang tanya siapa si juragan yang terhormat tanya Lok Ching Hui kepada si juragan kapal. Aku silob bernama Chok Chu, pemilik kapal barang ini, jawab si juragan kapal. Silakan tuan-tuan turun ke bawah, lalu ia mendahului turun ke tingkat bawah diikuti Lok Ching Hui berempat. Lok Chok Chu membuka pintu sebuah kamar kabin dan berkata, Begitulah kamar kabin kapal ini, sebuah lagi di sebelahnya, setiap kamar dapat dihuni dua tamu cuma perlengkapannya agak terlampau sederhana. Di dalam kamar ternyata ada dua tempat tidur dan sebuah meja. Lok Ching Hui mengangguk dan berkata dengan tertawa, beginilah sudah boleh, cukuplah asal ada tempat tidur. Cua tamu membawa rangsum sendiri atau ingin menumpang makan juga bersama kami tanya pula si juragan kapal. Baiklah, biar bikin repot sekalian pada juragan, setiba di HOG San boleh diperhitungkan biaya seluruhnya, jawab Lok Ching Hui. Baik, cuma, dengan begitu, kalian setiap orang mungkin perlu biaya dua tahil perak. Seorang dua tahil empat orang delapan tahil nanti aku bayar sepuluh tahil, hanya aku minta disediakan santapan yang agak baik, kata Lok Ching Hui. Lo Chiu acu tertawa, tentu, tentu. Silakan kedua tuan-tua tidur kamar ini, sedangkan pasangan suami istri muda ini. Ia berpaling dan berkata terhadap Su Tiameng. Silakan tidur kamar sebelah sana. Muka Inang Bi menjadi marah, omelnya, sembarangan omong, pasangan suami istri siapa lo Chiu melengat, cepat ia berkata, oh, kiranya kalian bukan, bukan. Wah, lantas bagaimana? Titik. Tidak apa-apa mereka adalah saudara sekandung, tidur sekamar juga tidak menjadi soal, selak Lok Ching Hui. Ada maksud Su Tiameng agar sang guru yang tinggal sekamar dengan Inang Bi, sekarang gurunya berkata demikian, ia tahu orang tua itu sengaja hendak menjodohkan mereka ia menjadi gugup dan berkata cepat, tidak, suhu, lebih baik. Sudahlah aku perlu bicara dengan Ang Pang Chu, kalian kan saudara sekandung apa alasannya tinggal satu kamar potong Lok Ching Hui. Seketika Kiameng tidak dapat berbuat apa-apa karena sang guru dengan tegas-tegas menyatakan mereka adalah kakak beradik sekandung, terpaksa ia berkata kepada Inang Bi dengan menyengir, baiklah adik Bi, mari kita coba melongok kamar itu. Lok Ching Hui lantas membawa mereka ke kamar sebelah, di situ juga ada dua tempat tidur, hati Kiameng rada legat, segera ia menaruh barang bawaan di tempat tidur, lalu berkata kepada juragan kapal, Makan siang sudah kami lakukan di kota tadi, maka kami tidak perlu disediakan lagi, baiklah, silakan mengasuh, selekasnya kapal akan diberangkatkan, jawab Lok Chuk Chu dengan tertawa sambil tinggal pergi. Sesudah juragan kapal pergi, Kiameng berkata kepada Inang Bi dengan suara perlahan, Nona In, apabila kamu merasa tidak mau tinggal sekamar denganku, boleh kau katakan kepada guruku, aku kira akan lebih leluasa bila kamu tinggal satu kamar saja dengan guruku, Inang Bi menunduk malu, jawabnya lirih, tidak. Jika engkau tidak suka, boleh kau bicara sendiri kepada suhumu. Wah, biasanya guruku tidak suka menerima usulku, setiap aku bicara begitu lantai melotot, aku menjadi takut. Inang Bi tertawa karanya, asalkan kita berlaku sebagai saudara sekandung, apa halangannya tinggal satu kamar mendengar si Nona sendiri tidak keberatan tinggal satu kamar dengan dia, Su Kiameng angkat pundak, katanya. Kalau Nona sendiri tidak keberatan, tentu saja aku terlebih tidak menjadi soal, toh yang rugi bukan diriku, he he. Apakah tinggal satu kamar denganmu aku akan rugi? Tanya Ang Bi tertawa. Betul, jawab Kiameng. Kamu kan seorang gadis tinggal sekamar dengan seorang lelaki kan bisa ditertawakan orang siapa yang akan menertawai diriku? Tanya Ang Bi dengan tertawa. Mereka si juragan dan para anak kapalnya, kata Kiameng sambil menuding ke atas. Bukankah sekarang mereka tahu kita ini saudara sekandung ujar Ang Bi? Kiameng tahu sukar menolak lagi, terpaksa ia angkat pundak pula dan berkata, baiklah, waktu tidur malam tiba, mari kita menemui Su Hu dan Ang Pang Chu. Setelah menemui mereka boleh kita kembali ke kamar untuk berbincang-bincang, mau berbincang-bincang apa tanya Kiameng dengan kebat-kebit. Aku ingin tahu bagaimana pengalaman Su Hengmu dan kau sendiri waktu mencari Jian Lian Hok Leng di selatan sana. Untuk ini, kan sama saja bila kita bicarakan di depan guruku Ang Bi menunduk dan berucap kesal. Beberapa hari ini tampaknya engkau selalu menghindari diriku, apakah aku membuat jemul padamu? Oh, tidak jawab Kiameng cepat. Sudahlah, jangan kau risau. Eh, mari, kita ke kamar sebelah. Mereka lantas mendatangi kamar Lok Ching Hui dan It Sik Sin Kai. Bagaimana dengan kamar kalian? Tanya Ching Hui dengan tertawa. Serupa dengan kamar ini, jawab Kiameng. Lok Ching Hui memandangin Ang Bi, katanya dengan tertawa. Ang Bi, biarpun muridku ini kurang adat, namun aku pun berada di sini, aku yakin dia takkan berani sembarangan berbuat, jangan khawatir. Janganlah Paman Lok bicara demikian, jawab Ang Bi dengan hormat. Jiwaku ini diselamatkan oleh Paman dan Soto Aku, budi hidup kembali ini masakah tidak aku pikirkan untuk selanjutnya aku rela meladani Paman Lok dan Soto Aku sebagai budak. Hus, omong kosong justru Ching Hui dengan tergelak. Jika kami perlu diladani kaum budak dengan mudah dapat kami beli seorang atau dua orang, buat apa jauh-jauh pergi ke selatan untuk mencari Jianlian Hok Leng. Segala Ang Bi mencucurkan air matuk katanya terharu, bila Paman Lok tidak memberi kesempatan padaku untuk membalas budi, sungguh matipun aku penasaran. Jika kau ingin membalas budi aku kira memang ada suatu jalan, cuma entah kau tahu atau tidak ucap Lok Ching Hui. Silakan Paman Lok memberi petunjuk, sekalipun tubuh harus hancur lebur juga takkan aku tolak, sahut Ang Bi. Tidak segawat itu, kata Ching Hui. Maksudku, asal saja kau mau mengangkat guru padaku maka itu pun dapat dianggap sebagai balas budi, Ang Bi melengong, tapi segera ia kegirangan dan cepat menyembah. Oh, sungguh bahagia sekali jika Paman mau menerimaku sebagai murid masakah aku tidak mau. Harap Su Hui menerima penghormatanku ini. Lok Ching Hui membangunkan nona itu, katanya dengan tergelak, hah, lekas bangun. Cuma care pengajaranku sangat keras, selanjutnya kamu jangan mengeluh. Ang Bi lantas berpaling dan memberi hormat kepada Su Kiameng, Su Su Heng, terimalah hormatku juga. Ah, Sumo Wai tidak perlu banyak adat, cepat Kiameng membalas hormat. It Siksinkai juga mengucapkan selamat kepada Lok Ching Hui, katanya, selamat Lok Heng. Cuma apakah kau tahu aku pun baru menerima seorang murid perempuan Oyea, pernah aku dengar darimu, ada apa jawab Lok Ching Hui? Rasanya pengemis tua sudah mempunyai firasat, bila jadi kelak antara dirimu dan aku akan berubah menjadi bermusuhan, ucap It Siksinkai dengan gengetun. Mutwak takkan terjadi, Lok Ching Hui menggeleng. Aku cukup kenal watak muridku, aku yakin dia dapat mengaturnya sehingga semua pihak sama bahagia. Merah muka Su Kiameng dan berdebar juga hatinya, cepat ia memberi hormat dan berkata, Su Hu, silakan bicara dengan Ang Pang Chu, murid mohon diri untuk kembali ke kamar. Habis bicara segera ia hendak mengeluyur pergi. Namun Lok Ching Hui lantas menjegahnya, nanti dulu. Masih ada sesuatu perlu aku bicarakan denganmu. Terpaksa Kiameng putar balik ucapnya dengan kikuk, suhu ada apa mendadak Lok Ching Hui bicara dengan prihatin. Baru saja Ang Pang Chu memberitahu bahwa juragan kapal ini mungkin tidak beres, maka kamu harus berhati-hati. Terkesiap Kiameng ia pandang mitzik sin kai dan bertanya, adakah sesuatu yang dilihat Ang Pang Chu tidak ada? Sahut si pengemis tersenyum soalnya sejak kita berangkat cuis ya san ceng sepanjang jalan pengemis tua selalu mendapat perhatian orang. Namun ketika aku ikut numpang kapal bersama kalian, juragan kapal dan para anak kapalnya ternyata tidak memperhatikan diriku sama sekali, hal ini agak ganjil, maka ia perlu berhati-hati sedikit. Wan PWE jangan menaruh perhatian, bisa jadi mereka sudah terbiasa mengembara kian kemari, maka tidak heran melihat orang semacam Ang Pang Chu, ujar Kiameng. Mungkin juga begitu, namun tidak ada salahnya berlaku hati-hati, kata Itzik sin kai. Sukiameng mengiakan, lalu mengundurkan dari kamar seng guru dan kembali ke kamar sendiri bersama Inang Bi serta berbaring tanpa membuka baju. Pada saat itulah tubuh terasa berguncang sedikit, agaknya kapal itu sudah mulai meninggalkan tempat penyeberangan itu. Kiameng tidak begitu menaruh perhatian terhadap sinyal menit sik sin kai, yang memenuhi benaknya sekarang hanya kira bagaimana kelak harus berusaha supaya sama bahagia bagi semua pihak. Yang jelas si kaki sudah tukar tanda metu dengan dirinya kecuali Tiamong Ciong Licin memang benar adalah si pengganas yang membunuh ke delapan belas tokoh kalau tidak mustahil dirinya boleh ingkar janji dan meninggalkan nona itu. Kalina juga jelas menaruh hati padanya, pula dia adalah adik istri Seng Suheng. Sekarang Kalina juga ikut ke Tionggoan bersama sik sin kai masakah dirinya boleh bersikap dingin tanpa menggubris nona itu? Mengenai Inang Bi, agaknya tepat dugaan ih kaki yaitu ingin membalas Budi dengan menyerahkan diri sebagai istrinya. Selakanya Seng Guru juga berniat menjodohkan mereka jelas dirinya tidak dapat membantah perintah Seng Guru. Begitulah setelah berpikir lagi, Kiameng merasa sukar untuk melepaskan diri dari maksud baik ketiga nona itu. Tentu saja pikiran anak muda itu menjadi kusut dan risau. Mendadak pintu kamar diketuk orang beberapa kali. Cepat Kiameng melompat bangun dan bertanya, siapa itu aku jawab suara seorang dengan malu-malu, bolahkah aku masuk tentu saja boleh, sebagian dari kamar ini kan menjadi hakmu sahut Kiameng. Inang Di menolak pintu dan melangkah masuk katanya dengan malu, Suhu menyuruhku ikut belajar LWE Kang kepada Suheng, katanya untuk berlatih penlui Kiam Sud diharuskan berlatih LWE Kang dulu. Baiklah, silakan sumoai duduk di tempat tidur, kata Kiameng. Inang Di menurut ia duduk bersilah di atas tempat tidur, tanyanya, apakah begini sikapnya begini, kata Kiameng sambil menaruh kedua tangan di atas lutut. Kedua tangan ditaruh di siku dengkul, jari tengah menahan ruas tulang dengkul. Nah, begitulah. Sebelum menarik nafas hendaknya mengendurkan otot daging pikiran harus tenang dan dada lapang, bersihkan segala pikiran lain dilarang gelisah dan tegang lalu mengatur nafas perlahan. Inang Di mengikuti petunjuk itu dengan baik. Tak terduga, baru saja mata, terpejam, segera ia membuka mata lagi dan menggeleng kepala katanya, wah, gagal, sulit bagiku untuk menghilangkan berbagai pikiran. Pada waktu mulai memang banyak halangan, ujar Kiameng. Tapi sedapatnya kamu jangan banyak berpikir, lambat laun tentu dapat memusatkan pikiran dan lama-lama akan memasuki keadaan lupa diri. Ya, tapi aku kira agar tidak banyak berpikir lebih dulu harus silangkan dulu keruatan batin, kata Ang Bi dengan tersenyum. Memangnya kamu ada keruatan batin apa tanya Kiameng? Ada, misalnya, tidak habis aku pikir sebab apakah Toa Suheng jauh-jauh menuju ke selatan sana untuk mencari Jianlian Hock Leng bagiku dan sampai kini tidak pernah pulang? Kemudian engkau juga pergi ke sana dan care bagaimana mendapatkan Jianlian Hock Leng? Lalu bagaimana keadaan kota emas di sana? Semuanya itu adalah hal-hal yang ingin aku ketahui. Bila mana tidak kau ceritakan, tentu benaku akan selalu dipenuhi berbagai macam pikiran itu. Kiameng menghela nafas, katanya, baiklah belum lama kamu baru sembuh dari penyakitmu seharusnya tidak boleh tanya hal-hal itu. Jika kamu berkeras ingin tahu, bolehlah dengarkan ceritaku. Lalu ia mulai berkisah sejak Gak Sik Leng diperintahkan ke selatan untuk mencari Jianlian Hock Leng sehingga menumpang kapal Lociok Cu ini, sampai hampir 2 jam Kiameng bercerita. Air matang dibercucuran demi mendengar Gak Sik Leng mengalami cedera berat dan sampai sekarang mati hidupnya tidak diketahui, ratapnya sedih. Demi diriku Toa Su Heng berubah menjadi cacat total, sungguh, sungguh hatiku tidak bisa tentram. Apapun yang terjadi dia tidak menyesali dirinya, ujar Tiameng. Ia pun tidak mengharapkan balas budi darimu, pada hakikatnya sebabnya dia berubah kacat adalah karena dia bersahabat dengan Kalina dan tidak ada sangkut lautnya dengan pencarian Jianlian Hock Leng. Untuk ini kamu tidak perlu berduka. Tidak bila mana dia tidak pergi ke daerah selatan tentu dia takkan mengalami nasib buruk seperti itu, maka sesungguhnya akulah yang membuat susah dia, ratapang Bi. Caramu berduka ini bukanlah semacam balas budi terhadapnya, ujar Tiameng. Tapi apa, apa yang dapat aku lakukan? Tanya Angli terisak. Nanti kalau ilmu pedang sudah berhasil kau latih boleh kau bantu menemukan dia, dan ini pun sudah cukup. Ya, betul, kalau Toa Su Heng dan istrinya tidak kita temukan kembali sungguh aku tidak ingin. Tidak ingin apa? Tanya Kiameng karena nona itu tidak melanjutkan ucapannya. Tidak mau menikah, sambung Angli tegas. Kiameng melengong, dan bila Toa Su Heng mengalami nasib malang, misalnya sudah meninggal, lantas bagaimana jika begitu, aku akan mencukur rambut dan menjadi nikoh setiap hari aku berdoa bagi Toa Su Heng semoga arwah beliau menemukan kebahagiaan di Nirwana. Kiameng sangat terharu, namun ia lantas menggileng kepala dan berkata, jika benar kamu berbuat demikian, pasti Toa Su Heng takkan senang. Tapi aku sudah bertekad berbuat demikian Kiameng menghela napas katanya sambil berbangkit, harap semua istirahat dulu biar aku keluar sebentar. Ia tinggalkan kamar dan masuk ke kamar sebelah dilihatnya Sang Guru Danit Siksinkai sedang duduk semadi di tempat tidur. Ia tidak berani menggenggu diam-diam ia mengundurkan diri dan menuju ke gelajak kapal. Angin malah meniup semilir, cahaya bulan memancar lembut, kapal barang ini melaju perlahan menyongsong arus sungai. Kiameng melihat juragan kapal sedang mengobrol iseng dengan anak kapal. Ia coba mendekat dan menyapa, laju kapal ini ternyata tidak cepat, juragannya, menyongsong arus, tentu saja lambat, sahut loco-co tertawa. Barang apakah yang dimuat kapalmu ini suatu parai ikan asin? Ikan asin dari mana hei bun? Tempat tujuan adalah ginji yang betul. Sudah berapa lama juragan menjelajahi alur sungai ini sudah belasan tahun? Pantas, rasanya sudah pernah aku kenal, ucap Kiameng sambil menatap tajam. Kalau tidak salah ingat, rasanya seperti pernah aku lihat juragan di kota tambangan kahai. Oh, apa betul si juragan kapal tampak melengat? Sebabnya masih aku ingat adalah karena waktu itu juragan sedang ribut mulut dengan seorang tua di atas kapalmu dan hampir saja baku hantam. Eh, iya ada persoalan apakah waktu itu? Loco-co berpikir sejenak, lalu berkata seperti terjadi kejadian dahulu, Oh iya, orang tua itu adalah penyewa kapalku, ia mengangkut satu partai kain sutra kekahai, di tengah jalan mengalami hujan badai, sebagian kain tersiram air hujan dan mengalami kerusakan, itu kan pembungkusannya yang kurang rapi dan bukan salah kami, Namun dia menuduh kapal ini kurang baik dan macam-macam lagi, ia menuntut ganti rugi padaku. Lantaran itulah terjadi ribut mulut, oh, kiranya begitu. Waktu itu karena ada urusan penting sehingga aku tidak tahu kejadian selanjutnya. Lalu bagaimana akhirnya juragan memberi ganti rugi? Ah, tidak. Mana mau aku beri ganti rugi, kan bukan salahku. Ya, jika pembungkusannya yang kurang rapi, dengan sendirinya bukan risiko juragan. Eh, hari ini tanggal berapa? Tanggal 14 bulan 8, besok adalah hari Tiong Tiu, jawab lo Tiong Tiu. Pantas cahaya bulan seterang dan seindah ini, ujar Tiameng. Menikmati cahaya membuka di atas kapal ternyata menyenangkan juga. Ya, namun orang yang setiap hari berada di kapal seperti kami tidak merasakan apa-apa lagi. Tiameng tertawa dan berjalan mengelilingi geladak kapal, lalu turun dan kembali ke kamar sang guru. Baru saja kau bicara dengan siapa tanya Lok Ching Hui dengan tersenyum. Tiameng merapatkan pintu, jawabnya, dengan juragan kapal. Suhu sudah dengar seluruhnya tidak begitu jelas, apa yang kalian bicarakan tanya Ching Hui. Bicara tentang kejadian tahun yang lalu juragan kapal itu ribut mulut dengan seorang penyewa kapal. Mendada Aidsik Sinkai membuka mata, tanyanya, apakah kejadian sesungguhnya tidak? Sahut Tiameng. Dugaan Ang Pangcu ternyata tidak keliru, kita memang sudah masuk perangkap musuh. Air muka Lok Ching Hui rada berubah, tanyanya lirih. Maksudmu, kapal barang ini sengaja disediakan si kedok berbaju hijau itu untuk menjebloskan kita. Kira-kira begitulah, Tiameng mengangguk. Mungkin dia berhasil mencari tahu bahwa kita ada maksud menumpang kapal. Maka dia mendahului datang ke Liok Kaukeh dan menyiapkan sebuah kapal barang untuk memancing kita. Maka kemudian akan mencari kesempatan untuk membunuh kita berempat. Sungguh hebat jengek Ditsik Sinkai. Cuma tidak diketahui kira bagaimana mereka akan turun tangan. Sudah sekadar aku periksa keadaan kapal ini, kecuali Liok Kaukeh seorang, sisanya adalah anak kapal seluruhnya. Sebab itulah aku kira mereka tidak berani turun tangan secara terang-terangan. Sangat mungkin mereka akan menaruh racun dalam makanan atau membakar kapal selagi kita tertidur nyenyak. Liok Ching Hui mengangguk. Tanyanya pula, apakah tempat barang muatan juga sudah kau longok? Tidak? Jawab Kiameng. Menurut orang silo itu katanya barang muatannya adalah satu parai ikan asin. Biarlah besok aku cari kesempatan untuk memeriksanya. Ah, ada orang turun ke bagian kabin ini, benar juga, sejenak kemudian di luar kamar ada orang mengetuk pintu dan berseru, cuon tamu, ini antarkan santapan malam Kiameng membukakan pintu, terlihat seorang anak kapal membawa senampan makanan dan berkata pula, inilah santapan malam cuon-cuon baiklah, taruh saja di meja, jawab Kiameng. Segera anak kapal itu menaruh makanan dan sebotol arak di atas meja. Tanpa sungkan lagi si pengemis tua melompat maju, botol arak dipegang terus ditenggak begitu saja. Wah, boleh juga arak ini seru si pengemis tua sambil mengusap mulut. Ini arak Lijiang, khusus disediakan oleh juragan kami, tutur si anak kapal sambil putar tubuh hendak tinggal pergi. Nanti dulu, di seruit sik sin kai. Bapak ini ada pesan apa tanya si anak kapal. Kabarnya di kapal kalian ada ikan asin. Anak kapal itu mengangguk. Betul, apakah bapak ini ingin makan ikan asin? Betul, memang hobiku suka makan ikan asin. Dapatkah kau bawakan sedikit? Wah, sulit. Itu barang juragan kami, tidak berarti aku sentuh. Apakah pemilik barang tidak ikut menumpang kapal? Tanya pengemis tua. Ada, dia juga ikut menumpang kapal kami. Aha, bagus, biar aku minta langsung kepadanya. Kata pengemis tua dengan gembira segera ia melangkah keluar kamar. Lok Ching Hoi dan Kia Meng tahu pengemis tua itu ingin tahu kejadian gudang kapal. Maka setelah anak buah kapal pergi Ching Hoi lantas berkata kepada Kia Meng anak Eng, mungkin si baju hijau itu pun sembunyi di gudang lekas kasusulang locian PWE. Kia Meng mengiakan dan segera meninggalkan kamar, sampai digeladak. Dilihat nyangit Sik Sinkai sedang bicara dengan lociok cu, ia segera mendekat dan bertanya, ada urusan apa? Ang pang cu si pengemis tua tidak menjawab, malahan ia harus cengkeram leher baju lociok cu sambil menghardik. Kamu juragan kapal berengsek, pengemis tua suka makan ikan asin, maka ingin aku minta sekati dua kati kepada pemilik ikan. Mengapa tidak boleh bukan tidak boleh, cuma tidak leluasa, sahut lociok cu. Ikan asin itu terisi dalam peti yang ditutup rapti, bila orang diharuskan membongkar peti hanya untuk mengambil satu dua kati buat memenuhi permintaanmu, kan merepotkan. Jika begitu, biarlah aku beli satu peti, kan boleh kata It Sik Sinkai. Ya, sudahlah, harap lepas tangan, biar aku bawa kamu ke sana, kata si juragan kapal kewalahan. It Sik Sinkai lepaskan cengkeramannya, nah, begitu baru kawan namanya. Ayo berangkat sambil berjalan lociok cu masih mengomel, sungguh aneh, ikan asin kan makanan asin, masakah enak dimakan kesukaan tiap orang berbeda, tanpa ikan asin aku justru tidak napsu makan, ujar It Sik Sinkai tertawa. Kiameng lantas menyambung, eh, juragan kapal, memang begitulah watak angpang cu kita ini, suka terus terang, hendaknya engkau jangan marah. Ah, tidak apa-apa, cuma aku khawatir pemilik barangnya bilang tidak boleh, ujar lociok cu. Apabila ikan asin itu milikku, tentu aku beri gratis. Tengah bicara mereka sudah sampai di mulut pintu kabin sana, mendadak It Sik Sinkai mendorong lociok cu dan mendahului melompat ke bawah. Hampir jatuh terjengkang oleh dorongan si pengemis tua itu, lociok cu merasa marah, mendadak ia berteriak, cuon poa, ada penumpang hendak membeli ikan asin padamu. Secepat kilat Kiameng cengkeram pergelangan tangan orang, ucapnya tersenyum, jangan ribut, juragan, marilah kita ikut turun ke sana. Karena urat nadi terpegang, seketika pucat muka lociok cu, bentaknya marah, hi, apa-apaan ini sembari mendorong orang ke bawah. Kiameng berkata tidak apa-apa, aku khawatir kami akan terjatuh, maka aku pegang dirimu. Lociok cu meronta untuk melepaskan diri dari pegangan su Kiameng, tapi di tengah meronta itulah dia didorong ke gudang kapal. Dalam gudang di dasar kapal itu seorang setengah umur berdandan sebagai saudagar tampak sedang menghadang It Sik Sinkai yang sudah berada di situ sambil membentak, Hei, ada apa? Apakah kalian ingin merompak tidak? Pengemis tua hanya ingin membeli itu peti asin padamu, jawab It Sik Sinkai tertawa. Orang setengah baya berdandan saudagar itu melengak dan menyusut mundur selangkah, ucapnya dengan aseran, Sungguh aku tidak paham maksudmu jika begitu, biar aku katakan sejelasnya, ujar si pengemis tua. Tadi aku dengar kapal ini memuat ikan asin, padahal pengemis tua paling gemar makan ikan asin, maka ingin aku beli beberapa ekor padamu. Namun juragan kapal ini sangat pandai bekerja bagimu, ia bilang ikan asin belikmu dikemas dalam peti secara rapi dan tidak dijual eceran, terpaksa aku ambil keputusan untuk membeli satu peti saja. Oh, apakah betul begitu, juragan kapal tanya si saudagar terhadap Lotswopcu. Memang begitulah, sahut Lotswopcu. Ia bilang mau beli satu peti, terpaksa aku bawa mereka ke sini. Akan tetapi, coba lihat tuan poa, saudara cilik ini justru men kasar padaku. Orang berdandan saudagar itu lantas berkata terhadap Su Kiameng, adik ini, harap kau lepas tangan. Usahaku berdagang ikan asin hanya ingin mendapat keuntungan belaka, asalkan kalian tidak berniat jahat, biarlah aku jual satu peti kepada kalian. Itu tidak ada sangkut pautnya denganku, urusan jual beli silakan bicara langsung dengan Ang Pangcu, jawab Kiameng tertawa. Saudagar setengah baya itu tampak kikuk, terpaksa ia berkata terhadap It Sik Sinkai, apakah benar bapak ini ingin membeli satu peti ikan asin betul, lekas kau buka harga, sahut si pengemis tua. Satu peti lima tahil perak kata saudara itu. Cuma, apakah satu peti dapat kau makan habis tidak habis termakan biar aku buang ke laut saja, ucap Sinkai. Ai, jangan bergurau, ujar si saudagar tertawa. Begini saja, betapapun kita sudah kawan satu kapal. Biarlah aku beri gratis satu ekor ikan asin, cuma caramu membuka peti harus hati-hati, jangan sampai merusaknya. Tidak, pengemis tua ingin membeli satu peti, ditaruh di mana ikan asinmu itu di sana, sahut si saudagar sambil menunjuk satu tumpukan barang yang ditutup dengan kain layar. It's six in kain mendekat ke sana dan menyingkap kain layar, benar juga di bawah kain layar tertumpuk 20 peti kayu yang berbau ikan asin. Segera ia tarik keluar satu peti, dicongkelnya paku peti dan membuka tutup peti. Ternyata isi peti memang betul ikan asin belaka. Diam-diam ia merasa malu, ucapnya dengan menyengir. Hei ikan asin semacam ini pernah aku makan, rasanya memang enak. Melihat isi peti memang benar ikan asin kiameng merasa serba salah juga pikirnya, wah, jangan-jangan kapal barang ini memang tidak ada sesuatu yang licik. Tadi si juragan kapal mengaku pernah ribut mulut Dekai Hai dulu mungkin cuma sekadar basa-basi saja. Tengah berpikir, tiba-tiba terlihat sekilas wajah si saudagar menampilkan rasa senang. Tergerak hati kiameng, serunya pula, aha, angpang cu ikan asin juga ada yang baik dan ada yang busuk. Jika ingin makan ikan asin yang baik, hendaknya dipilih yang cocok. Coba tumpahkan seluruh isi peti, supaya kita dapat memilih. It'sixin kei lagi merasa serba salah, ucapan kiameng itu membuatnya girang katanya, aha, betul, biar aku pilih seekor yang paling baik. Sembari bicara peti ikan itu lantas diputar balik, seluruhnya isi peti dituang ke lantai. Akan tetapi isinya tetap ikan asin belaka tanpa tercampur barang lain. Kembali air muka it'sixin kei berubah merah, katanya dengan menyengir terhadap su kiameng, Eh coba kau lihat, mana yang kau pilih dengan tertawa kiameng menjawab. Tampaknya kualitas ikan asin ini cuma kelas biasa saja dan tidak ada yang bagus. Aku kira kita ambil menggoyang tangan. Wah, jangan ikan asin yang aku angkut ini semuanya sama kualitasnya, jika kalian mau beli boleh beli apa adanya, kalau tidak jadi beli juga tidak menjadi soal, tapi jangan mencari urusan hektometer, Kenapa ribut, jenge kiameng? Tadi kau bilang harga ikan asin ini tiap peti lima tahil perak. Sekarang ingin aku tanya berapa peti ikan asin yang kau bawa ini seluruhnya cuma dua puluh peti. Maka jangan sembelarangan dibongkar, jawab si saudagar dengan gelisah. Satu peti seharga lima tahil perak, dua puluh peti sama dengan seratus tahil, kata kiameng. Jauh-jauh dari haibun mengangkut ikan asin ke gigi yang memangnya hanya perdagangan bernilai seratus tahil perak yang kau lakukan ya, orang semacam kami memang perdagang kecilan, ujar si saudagar. Tapi setauku, perjalanan sejauh ribuan li, melulu biaya angkutan kapal saja sudah melebih seratus tahil perak, kata kiameng. Si saudagar melengat, katanya kemudian. Sepanjang perjalanan kan masih dapat aku lakukan usaha lain untuk menambah penghasilan. Ikan asin ini hanya salah satu barang daganganku. Hahaha, jika begitu, Anda ini kan bukan lagi berdagang kecil-kecilan seru kiameng tertawa. Seketika si saudagar tidak dapat menjawab, akhirnya dari malu menjadi marah, teriaknya hektometer, aku berdagang menurut caraku sendiri, untuk apa kalian sengaja mencari perkara padaku bukan mencari perkara, justru kami bermaksud membeli seluruh dua puluh peti ikan asin barang daganganmu ini. Tidak, tidak aku jual, jawab si saudagar tegas sambil menggeleng. Kiameng tidak mengusutnya lagi, ia berpaling dan berkata kepada si pengemis tua, Angpangcu boleh kau bongkar saja isi ke sembilan belas peti yang lain. It'sixin kai tampak ragu, ucapnya sambil garuk-garuk kepala, Wah, ini, ini kan agak repot. Tidak apa-apa, bongkar saja, kata kiameng. Dulu pernah aku dengar cerita bahwa ada seorang hartawan mendadak ingin makan hati lembu seketika juga dia suruh orang memotong lembu untuk mengambil hatinya. Sekarang kita hanya memilih satu ekor ikan asin di antara isi ke-20 peti ikan asin, kan pantas juga si pengemis tua tetap tidak berani gegabah, Ucapnya sambil mengangkat bundak, apakah kau yakin akan mendapatkan ikan asin baik ya, pasti dapat ditemukan, jawab kiameng. It'sixin kai tau anak muda itu sangat cerdas dan cermat, kalau tidak yakin akan sesuatu tentu takkan berani sembarang bertindak. Maka ia pun memberanikan diri mengambil satu peti ikan asin lagi dan dibuka. Hai, berhenti. Kalian ini barangkali perompak teriaksi saudagar dengan gusar dan bermaksud merintangi. Akan tetapi ketika orang mendekat perlahan It'sixin kai mendorongnya dan berkata, jangan mendekat berdiri di sana saja. Seketika orang itu merasa seperti ditolak suatu tenaga maha kuat, ia terhuyung bundur ke pojok dinding dengan muka pucat. Segera It'sixin kai menumpahkan lagi seluruh isi peti dilihatnya isinya tetap ikan asin belaka bercampur garam. Ia coba mengangkat lagi peti ketiga. Berturut-turut tujuh peti dibongkarnya dan tetap tidak menemukan barang lain kecuali ikan asin. Namun ketika ia meraih peti kedelapan dan bermaksud dibongkar, tiba-tiba si saudagar berteriak dengan khawatir, Hai, jangan dibanting, memangnya kenapa tanya si pengemis tua dengan tertawa. Muka si saudagar tampak pucat dan berkeringat, ucapnya gemetar, Tidak, jangan, jangan dirusak. Aneh, kan sudah tujuh peti aku bongkar, kenapa yang ini tidak boleh tanya It'sixin kai heran. Sebab isi peti ini bukan ikan asin, sambung kiameng dengan tertawa. It'sixin kai pun menyadari hal itu, segera ia kerahkan tenaga dalam, dengan hati-hati ia copot paku pemantek peti, waktu tutup peti dibuka, ternyata isi peti tetap ikan asin juga. Tentu saja ia melengak, Hah, ikan asin juga coba dituang ke lantai seluruh isi peti, kata kiameng. Pengemis tua menurut, peti dibalik, setelah selapis ikan asin tertuang, di bawahnya ternyata bukan lagi ikan asin melainkan semacam bubuk berwarna keburu dan menyebarkan bau dan menusuk hidung seperti bau belerang. Air muka It'sixin kai berubah seketika, jengatnya. Kurang ajar. Kiranya mereka menyiapkan bubuk mesiu untuk meledakan kapal ini. Waktu melihat peti mulai ditumplek oleh It'sixin kai, diam-diam sebelah tangan si saudagar sudah merogoh saku, kini mendadak tangan terangkat dan menyambitkan sesuatu ke arah si pengemis tua. Akan tetapi baru saja tangannya bergerak. Seret, tahu-tahu sebilah belati menyambar lebih dulu dari samping dan tepat mengenai pergelangan tangannya. Saudagar setengah bayak itu menjerit kesakitan, tiga buah paku song bunting, paku gerbang akhirat, pun jatuh ke lantai. Yang menyambitkan belati itu bukan lain daripada suki ameng. Ia melirik sekejap ketiga buah song bunting, katanya dengan terbahak. Hah, juragan poa rupanya engkau juga jual beli paku maut ini. Sambil bicara, sekaligus ia pun menelikung tangan Loh Chok Chu, menyusul sebelah tangan menambai suatu pukulan keras sehingga orang roboh meringkuk di pojok, lalu ia mendekati si saudagar setengah bayak. Pada saat itulah Loh Ching Hui juga turun ke situ bersama Inang Li. Melihat Loh Chok Chu dirobohkan suki ameng, cepat Loh Ching Hui berseru, sabar dulu, biarkan daya hidup untuk dimintai keterangan It Sik Sinkai menunjuk mesiu yang berserakan di lantai, katanya, coba lihat Loh Heng, bila mana tadi aku tidak kepingin makan ikan asin, saat ini mungkin kita sudah hancur lebur dan tenggelam di dasar laut. Loh Ching Hui memandang tajam si saudagar setengah umur, tanyanya dengan dingin. Siapa nama saudara ini? Orang itu tidak menjawab, pergelangan tangan kanannya tertancap belati, darah mengucur tidak berhenti namun dia tidak berani menarik belati, sebab bila pisau ditarik, luka itu harus segera diobati, kalau tidak tentu darah akan merembles dengan terasnya. Padahal keempat orang yang dihadapinya sekarang jelas tidak ada yang mau menolongnya, terpaksa ia dekat tangan yang luka itu dengan khawatir dan cemas. Karena orang tidak menjawab pertanyaan Sang Guru mendadak sebelah kaki Su Kiameng mendepak sehingga orang itu jatuh terguling, bentaknya, ayo bicara siapa namamu. Orang itu merintih perlahan dan perlahan merangkak bangun namun tetap membandel tanpa menjawab. Mendadak Kiameng pegang belati yang menancap di tangan orang terus ditarik. Orang itu menjerit, darah pun mengucur deras dari lukanya, ia ketakutan sambil memegang pergelangan tangan, teriaknya, lekas, lekas memampatkan darahku. Aku mohon, aku mohon dengan sangat. Mampatkan darahku Kiameng menyimpan kembali belatinya, ucapnya dengan tersenyum, jangan khawatir, sebelum kau jawab pertanyaan kami, aku jamin kamu takkan mampus baik, akan aku jawab. Sahut orang itu gugup. Aku adalah anak buah Tian Ong Pang, aku sipit bernama Engan, orang menyebutku dengan julukan Teng Hai Kau Liong, si ular dari laut timur. Apakah pemimpin Tian Ong Pang itu Kiamong Chiong Li Chin? Tanya Lok Ching Hui. Teng Hai Kau Liong Pit Engan tampak melengong, jawabnya bingung, mana, mana bisa Tian Ong Pang dipimpin Kiamong Chiong Li Chin? Dari jawabanku ini, jadi kamu sendiri juga tidak tahu siapa pemimpin Tian Ong Pang Ching Hui menegas. Ya, memang baru setengah tahun aku masuk Tian Ong Pang, belum sesuai untuk mengetahui siapa Pang Chu kami. Aku hanya petugas yang melaksanakan perintah atasan dengan upah seribu tahil perak sebulan, tutur Pit Eng An. Sekali ini, yang memberi perintah membunuh kami berempat dengan obat peledak itu datang dari Pang Chu kalian atau ketiga sucia atas perintah sucia, duta, nomor satu, tutur Pit Eng An. Ia menyuruh kami menyamar-menyewa kapal barang ini dan memancing kalian menumpang kapal bila mana kalian tidurnya. Nyenyak kami diharuskan menyundut mesyu untuk meledakan kalian. Sungguh aku tidak tahu engkau ini Tian Ho dan dia itu kai Pang Pang Chu kalau tahu mampus pun aku tidak berani. Dari mana kau tahu aku ini Lok Ching Hui, padahal belum aku beritahu namaku tanya Chin Hui. Pit Eng An melengong, tiba-tiba ia berlutut pun menyembah, oh, ampun, mohon Lok Tai Hiap mengampuni jiwaku. Lok Ching Hui mendengus, katanya terhadap Su Kiam Eng, anak Eng, boleh mempatkan darahnya. Kiam Eng menutup dua-tiga tempat hiatu orang untuk menghentikan cucuran darah, lalu membalut lukanya. Lok Heng, apa benar hendak aku ampuni jiwanya? tanya Rit Sik Sin Kai bingung. Memangnya ada yang kurang baik? tanya Lok Ching Hui. Membasmi kejahatan harus tuntas, aku pikir setiap orang yang relaman jadi antek bayaran Tian Ong Pang harus dibekuk dan dibunuh tanpa kecuali. Manusia bukan nabi, setiap orang bisa berbuat salah, ujar Lok Ching Hui. Maka aku pikir setiap orang yang tersesat perlu diberi nasihat supaya sadar, bila susah diperbaiki, kalau tertangkap lagi baru kita bunuh dia. Betul juga, dan sekarang Lok Heng hendak membebaskan dia tanya pengemis tua. Ya, apakah saran Ang Heng jawab Lok Ching Hui? Rit Sik Sin Kai termenung sejenak, katanya kemudian, aku pikir, umpama akan kau bebaskan dia boleh tunggu setelah kita tiba di H.O.G. San. Apakah Ang Heng khawatir kawanan anak kapal tidak mau tunduk kepada perintah kita? Katanya Ching Hui. Tidak, maksudku biar kita bawa mereka untuk menemui si tua Chiong Li Chin, sahut pengemis tua. Kalau Chiong Li Chin benar pemimpin Tian Ong Pang, orang yang berdosa tentu merasa gentar ketika melihat kita membawa datang kedua orang ini pasti tidak akan menyangka rahasianya telah terbongkar, tak kala itu tanpa dipaksa pun tidak akan mengaku terus terang sehingga kelihatan belangnya. Betul juga, Loh Ching Hui mengangguk. Cuma aku khawatir si orang berbaju hijau berkedok dan ketua Tian Ong Pang itu terdiri dari dua orang dan bukan seorang yang sama, tapi aku yakin antara kedua orang itu bisa jadi cuma terdiri dari seorang, kata pengemis tua. Tapi kalau dibilang ketua Tian Ong Pang adalah Chiong Li Chin, hal ini agak aku ragukan kebenarannya, ujar Loh Ching Hui. Sebab bila benar dia ketua Tian Ong Pang Masakah si duta nomor dua berani muncul dengan menyamar sebagai Chiong Li Chin untuk memancing Kia Meng hal ini memang sangat aneh, kata pengemis tua. Baiknya kepergian kita ke H.O.G. San ini bukan untuk mencari perkara, melainkan untuk mencari pembuktian, segala sesuatu tentu akan menjadi jelas setiba di H.O.G. San sana. Loh Ching Hui mengangguk, lalu berkata pula terhadap Su Kiameng, anak eng, bubuk mesiu boleh kau lempar saja ke laut. Kiameng mengiakan dan segera mesiu yang berserahkan di lantai itu diisi kembali ke dalam peti. Ia bukan lagi peti lain dan ternyata tidak ada lagi isi mesiu kecuali ikan asin. Lalu ia angkat peti berisi mesiu itu ke geladak kapal dan dibuang ke laut. Loh Ching Hui, It Sik Sin Kai dan In Ang bilantas mengurus Pit Engan Lo Chio Acu ke geladak kapal dan menyuruh juragan kapal itu mengumpulkan anak buahnya untuk diberi pengertian seperlunya, lalu diperintahkan tetap berlayar menuju ke Hulu. Sepanjang jalan Teng Hai Kauliong Pit Engan dan Lo Chio Acu tidak berani main gila lagi maka kapal itu dapat berlayar dengan lancar dan tiba di H.O.G. San dengan aman. Lalu rombongan Loh Ching Hui meninggalkan kapal dan tidak membuat susah pula Pit Engan dan lain-lain, mereka terus menuju ke Pekosan Cheng. Waktu itu sudah dekat magrib pegunungan H.O.G. San diselubungi oleh selapis kabut. Mereka meneruskan berjalan tanpa bicara. Tiba-tiba It Sik Sin Kai berkata, Loh Heng, apabila benar Chiong Li Chin adalah si baju hijau berkedok atau pemimpin Tian Ong Pang, lalu apa tindakanmu nanti terpaksa menghadapi dia sebisanya? Jawab Chin Hui. Wah, ini kurang baik, ujar pengemis tua. Saat ini hanya kita beberapa orang saja yang tahu kemungkinan dia adalah pengganas yang membunuh ke-18 tokoh itu. Jika kita bertarung dengan dia, bisa jadi kawan dunia persilatan akan menyangka kita yang mencari perkara dan bermaksud memfitnah dia. Betul, kalau tidak ada bukti, siapapun tak akan percaya Tiam Ong Chiong Li Chin adalah pelaku yang membunuh ke-18 tokoh itu, ujar Loh Ching Hui. Lantas bagaimana kalau menurut pandangan Ang Heng, seyugianya apa yang harus kita lakukan sebaiknya begini saja, ucap It Sik Sin Kai. Jika terbukti dia memang si pengganas, bila dia tidak bermaksud membuat susah kita, maka kita pun jangan turun tangan, wah, jika rahasianya sudah kita bongkar, mustahil dia mau tinggal diam ucap Loh Ching Hui. Terima kasih telah menonton!